Intro Angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Depok meningkat drastis akibat pandemi COVID-19. Momen ini dijadikan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok untuk bersaing di ajang pilkada Desember 2020 melalui program unggulan tingkatkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Program ini diluncurkan oleh Paslon, wali kota nomor urut 2 lantaran tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Depok sangat tinggi. Salah satu program andalan tersebut adalah mencetak 5.000 pengusaha baru, menyiapkan kredit usaha tanpa bunga bagi 5.000 UKM dan satu pendamping UKM di setiap kelurahan, juga menyiapkan fasilitas e-commerce dan Depok Kreatif, serta memberikan fasilitas desain logo dan kemasan secara gratis bagi 5.000 UKM di Kota Depok. Secara umum kita lihat potensi kota Depok ini, sektor-sektor penyumbang laju pertumbuhan ekonomi kita memang sekitar hampir 70% di UMKM dari peningkatan PDRB kita. Maka dari itu kita memang push utamanya dari sisi ini, dari sisi ini dengan tadi jurus sukses ya, untuk tadi untuk meningkatkan, untuk mengurangi pengangguran, kita jangan melihat angka 5.000-nya, tapi jangan kita usahakan ini 5.000 sukses, tapi kan nanti juga banyak merekrut tenaga-tenaga pekerja pegawai yang ada di entrepreneur ini. Dari Depok Jawa Barat, Uria dan Syifa, Tribrata TV, Salam Tribrata.